Oke jadi airnya itu seperti netan ini seperti lingkaran-lingkaran gitu ya dan ini dan bisa kalian lihat ini kandangnya eh kita malah mereview kandang mereview hey guys bertemu lagi dengan nyuropi jalan nyuropi jantela dan kali ini saya main game Minecraft lagi nanti di video kali ini aku bakalan mereview atau mencoba seder lagi coy oke jadi di video kali ini aku bakalan mereview seder dan seder ini itu sangat keren ten dan ukurannya juga enggak gede-gede banget dan enggak kecil-kecil banget tuh ini satu mb-nya dan jadi mungkin banyak perubahannya nah oke jadi tanpa bahasa basi ayo langsung menuju ke reviewnya Oke teman jadi sedernya itu bernama pusat vanilla shader v-like versi 2 ya teman dan make your world beautiful GTA ying simple dan yang buat adalah made by fuzzle ball yaitu namanya dan ini jasaido artinya itu ini yang pakai saya dan karena di sederit itu ada dua tipe yaitu yang pakai seder sama satunya itu enggak yang pakai seder dan aku juga kalian pengen download kalian tinggal milih kalian pengen yang saido atau enggak karena disitu disediain dua tipe ya temen mungkin yang nggak pakai side itu itu lebih ringan ya dan Oke jadi kita langsung aja coy nah disini gua iku aku matiin ya kan gua ya atau apa ya namanya bentar Oh hudetoy hudiku ini aku hidupin jadi layarnya itu kosongan seperti ini adon biar kalau merevue nya itu lebih lebar lagi dan lebih luas jadi lebih keren Oke jadi yang pertama kita mungkin review dari airnya dan karena kita ada di mana nih ada di pelabuhan saya waduh oke jadi airnya itu seperti ini dan ini seperti lingkaran-lingkaran gitu ya dan airnya juga bergelombang dan bergerak bisa kalian lihat ini hahaha waduh dan disini sepertinya itu enggak ada refleksinya dan jadi lebih ringan kalau ada refleksinya itu biasanya itu agak berat-berat gitu coy dan coba kita lihat di dalamnya dan di dalamnya itu enggak ikut goyang ya jadi cuma di luarnya aja airnya seperti ini mantap sekali oke dan pencahianya di sini tuh juga keren dan kalian bisa lihat ada bentar aku kira ini bayangan ternyata bedrock Oke kita bakalan mencari perumahan ya dan nah disini kita udah sampai di perumahan ya oke di sini perumahan nah itu kan ada saya doa ini mapnya gede banget kalau bisa kalian lihat ada saya gitu ya jadi keren dan saya dunia itu juga smooth banget men bisa kalian lihat ini garisnya seperti ada gradasi hitam-hitam opacity gitu ya coi waduh mantap deh jadi beautiful banget tadi di deskripsi seder nya kan ada membuat dunia Minecraft kalian cantik ya nah begitu coi oke ini airnya seperti ini mantap dua kali dan ini juga bergerak ngelotanya bergelombang waduh bentar nyawa kok nggak bisa terbang nah bisa oke kita mereview dalam rumah apa Oh enggak rumahnya ternyata padat coy penuh bentar kita mereview tempat yang lain nah ini nanti sini kan ada pohon-pohonnya dan kita melihat daun-daunnya coy nah ini bisa kalau kalian lihat daun-daunnya itu juga ikut bergerak saya jadi seder ini tuh bikin realistis non seperti Minecraft itu ada tiupan-tiupan angin segernya dan waduh angin sepoi-sepoi dan dibawahnya pohon ini juga ada sehidunya ke yang jelas ada bayangannya dan jangan pasti Oke lalu apalagi guys bingung sendiri Oke dan kita mungkin lihat pencahayaannya dan disini pencahayaannya akan terang ya dan jadi ini ini tuh enggak terang-terang banget ya dan mungkin kita nanti bakalan lihat sen biasanya kan pasir atau sen itu kan jadi terang banget sampai selauh banget ya nah ini kita belum lihat sennya tapi kalau di blog seperti ini tuh jadi cerah gini atau ini jadi lebih enak men lihatnya gitu jadi ini enggak warna sih ini mungkin ya biasa ini vanilla mungkin dan warna vanilla cuma lebih bagus lagi coy dan airnya itu itu yang bagus itu biru-biru gitu ceng aku suka kayak gitu coy mantap jadinya tuh nggak bening banget dan enggak biru-biru banget apalagi enggak ada airnya enggak kelihatan airnya gitu lebih konyol lagi tuh waduh oke mungkin kita bakalan mencari kandang dan bentar kandangnya dimana mapnya gede banget coy jadi ini kalau ngelak itu gara-gara mapnya kan bukan gara-gara sedernya karena sedernya itu ringan coy oke di situ ada kolam waduh keren banget deh pakai seder ini lagi jadi kombinasi yang mantap waduh kandangnya kenapa hilang ya coy kemarin aku cinematic cinematic nggak jelas itu disitu loh gua dulu Oke Tuan ternyata enggak nemuin kandangnya susah juga ya kalau dicari tapi kalau nemu itu gampang coy kalau nyari malah susah Oh ini ini aku nemu saya aku nemu mantap akhirnya ketemu dan bisa kalian lihat ini kandangnya eh kita malah mereview kandang mereview dalam gelapnya coy oke Tuan ini kita udah ada di dalamnya bisa kalian lihat gelapnya terangnya itu kelihatan banget jatuh cahaya-cahanya ini cahaya juga enggak diganti banget jatuh ini malah jadi bagus karena sayangnya itu seperti vanilla dan seperti Minecraft yang aslinya tapi juga diperhalus jadi seperti ini jadi keren banget saya mantap jadi cender ini tuh enggak terlalu oran atau mengkuning gitu atau enggak terlalu putih ya kan jadi ini pas jadi mantap coy dan langitnya itu juga birunya itu biru enak dilihat coy enggak biru yang keputihan gitu ya kan Oke dan ini udah mulai sunset kita mungkin bakalan lihat sunsetnya ya kita mencari sunset coy mantap Oke dan disini sunsetnya langitnya kenapa jadi merah deh waduh dan dia kita melihat ke arah sini itu jadi ungu pink-pink gitu ya coy tapi ini kalau malam tetap terang loh mantap loh ya dan kalau malam ini tetap terang jadi keren banget sih tapi ini terang kalau di kondisi di luar ya dan kalau di dalam kita belum tahu temen kita nanti bakalan coba ya Oke dan disini materinya udah sunset ini kenapa ada kapal disini udah gila kapalnya gede banget saya mantap kayak di sini ada pegunungan Oke dan ternyata itu sunsetnya enggak spesial-spesial banget jalan enggak ada efek-efek wawnya gitu jadi seperti warna gitu aja coi langitnya jadi merah malah biasanya kan oranye dan kalau sunset ini merah coi bayangkan udah di malam hari itu tetap ada sidonya coi mantap pakai cahaya bulannya waduh kotak Oke apalagi yang kita review Oh ya ini karena ini kan udah malam ya dan kita bakalan mereview yang benda-benda bisa mengeluarkan cahayanya kita akan lihat bagaimana cahaya-cahayanya itu keluar coi Oke yang pertama itu kita matiin height hud dulu Nah kita munculin setelah itu kita mencari barang-barangnya Oh ternyata aku masih pegang ini bekas review kemarin ya kayaknya mungkin bakalan aku pegang terus aja lah ya biar kayak nyari-nyari kita taruh sini dan waduh serang kali coi silau dan ini radiusnya juga lebar ya ton segini ini mungkin berapa blok dan mungkin 8 blokan ya ton karena ini lebar mantap nung keren jadi cahayanya itu natural Minecraft vanilla ya ton ini bisa kita lihat lapanya-lapanya sedikit lebih redup kayaknya ya ton sedikit lebih redup daripada ini tapi ini menurutku keterangan sih ya ton menurutku ini keterangan bisa dikurangin dikit gitu ya ya itu selera sih tergantung yang disuka gitu Oke kita coba tors torsnya seperti ini kode warnanya sama ya ton Oke dan disini bayangannya itu menggaris gini ini bayangan dari blok ya ton bukan dari cahaya karena mcpe itu biasanya begitu coi masih enggak bisa bayangan dari cahaya ya Oke kita bakalan coba cahayanya itu kita sembunyiin coi nah disini seharusnya itu ada bayangan dan kalau seder yang bagus banget tapi ini karena seder yang normal di Minecraft pe yang enggak high banget yang enggak dewa banget jadi seperti ini coi tapi kalau yang dewa enggak banget tuh bakalan bikin HP ngelektor bikin panas bikin jadi setrikat sih Oke dan jika mungkin jika Oke dan jika mungkin videonya segini dulu aja kalian suka dengan video ini kalau bisa tekan like share comment and subscribe dan jika kalian pengen download seder ini aku udah kasih link di bawah kalian tinggal pencet lalu bakalan terhubung ke mcpdl lalu kalian Scroll ke bawah lalu kalian tinggal download di situ ada dua versi atau yang pakai sedu dan yang enggak pakai sedu tergantung kalian maunya pakai apa Oke jadi dunia segini dulu like like sampai jumpa di video selanjutnya selamat mal di situ 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati